Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat HNI Dimana-mana berada Ketemu lagi di channel youtube Gen HNI Receiver Oke Buat teman-teman sekalian Silahkan subscribe Tombol merahnya Kemudian klik tombol loncengnya Teman-teman sekalian ketemu lagi kita hari ini Di home sharing online Inspirasi leader HNI Nah oke Yang menariknya teman-teman sekalian Hari ini kami akan Bincang-bincang Santai dan menarik Dengan seorang leader yang Oh tentu saja sahabat HNI sudah pada dikenal Siapa itu Bu? Evidahlia Seorang Mak-mak Ibu rumah tangga Yang memulai bisnisnya Itu bukan dari nol sahabat HNI Tapi dari minus Oh Menarik kan? Nah teman-teman sekalian Di bincang-bincang santai ini Kita akan melihat bagaimana Perjalanan Yang begitu haru Membiru Yang penuh dengan air mata Perjuangan yang panjang Bu Evidahlia Kemudian menjadi leader terbaik Di HNI Dengan mendapatkan prestasi-prestasi Yang luar biasa Penasaran kan teman-teman sekalian? Oke Saksikan saja Videonya Tapi sebelumnya Klik tombol subscribe-nya Baik Buat yang pertama Baru pertama kali Hadir di channel youtube Gen HNI Achiever Anda bisa melihat video-video lainnya Dan Anda juga bisa Mengambil manfaat yang banyak Dari video-video di channel ini Oke teman-teman sekalian Selamat menyaksikan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kayaknya ini jadi agenda rutin Di Achiever Team HNI kali ya Jadi kita Dikasih Allah kesempatan Untuk sekali lagi Bisa berbagi cerita Bisa bertemu muka Dengan Tokoh-tokoh sukses HNI Masya Allah Jadi kemarin Sudah ketemu sama Mbak Ami Mbak Aminor Ashada Kita khusus ke rumah beliau Dengarin cerita beliau bagaimana Nah kali ini Kita akan Berbincang-bincang Dengan Ibu Evidahlia Jadi Monggo disimak Gimana perjalanannya Tips suksesnya Ambil cetetan Kalau perlu Biar kita bisa nyatap Bisa difaktekan langsung Motivasi suksesnya Serta beliau Siapa tahu Bisa berguna Untuk kesuksesan kita juga ya Jadi Ibu Monggo Kenalkan diri dulu Sapa sama teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar semuanya Alhamdulillah Luar biasa Harus lebih baik Allahu Akbar Alhamdulillah Ini Benar-benar Bersyukur ya Atas kedatangan Tim Ashaver Yang luar biasa Ini bersama Mbak Windy Terima kasih ya Kepada Pak Adi Chandra Dokter Fajriya Yang insya Allah Hari ini Telah meluangkan waktu Untuk bisa bersilaturahin Ke rumah kami Perkenalkan dulu Nama kami Evi Dahlia Kami adalah Seorang ibu rumah tangga Aktivitas Kemarin Memang kecintaan Kepada dakwah Jadi Paling Banyak Aktivitas Di masa-masa lalu Itu sebagai ustazah Jadi mengawalinya Yaitu Mengajar Ibu-ibu Pengajian Yang mereka Tidak bisa Membaca Al-Quran Itu dari huruf Alif Jadi ikro Terus Kendala mereka Dengan lingkungan mereka Rendahnya Semangat belajar mereka Banyak alasan Akhirnya mereka Menjadikan alasan Tidak mau Mengaji Karena anak kecil Karena rumah sempit Segala macam Tapi Amdulillah Kecintaan kita Kepada dakwah Itu membuat Tidak Putus asa Terus kita pendekatan Jadi walaupun Rumah sempit Tetap kita ngaji Dari rumah ke rumah Hingga akhirnya Ke RT-RT yang lain Dan Alhamdulillah Itu yang kita kerjakan Selama ini Terus suami Alhamdulillah PNS Di rumah sakit Muhammad Husin Sudah memiliki Tiga anak Alhamdulillah Yang pertama Kemarin sudah menikah Di Mendapatkan Gadis Minang Batu Sangkar Tanggal 17 Juli Kemarin Cowok Yang nomor 2 Perempuan Insya Allah Mau tes ini Mohon doanya Semoga nular Dengan dokter Bu Fajriah Beliau tes Fakultas Kedokteran Mudah-mudahan lulus Di Unsri Insya Allah Juga mengambil Pilihan yang lain-lainnya Dan yang ketiga Masih SMP Kelas 2 Tinggal di Sekip Owner BC Palembang 4 Itu perkenalan singkatnya Bersama HNI Perkenalan singkat Pribadi Yang insya Allah Mudah-mudahan nanti Bisa menjadi awal Lebih Lanjut lagi Pembicaraan kita Bincang-bincangnya Kenalan yaudah Ibu rumah tangga Pastaza Owner BC Masya Allah Gini ya Owner BC Berarti ada cerita awal Awal banget Dari yang belum tahu HNI Ketau Menjalani menjadi owner Itu gimana Monggo Ini luar biasa Tadi sempat juga Saya ngobrol-ngobrol Sama Mbak Windy Pada saat pertama ketemu Luar biasa Skenaria Allah Yang Allah berikan kepada saya Itu Berawal dari Tadi Saya tidak paham Sama sekali dengan HNI Saya tidak kenal Saya hanya taunya Dengan bekam aja Saya taunya dengan bekam Jadi beberapa kali Ketika dibekam Selalu ditawari member Udah Ternyata Kedua kali Saya pergi Saya sedang kuliah KKN di Mata Merah Saya berbekam Masuk angin Sama Dengan orang lain Yang menawarkan Buat member lagi Akhirnya Yang ketiga Masuk angin lagi Jadi Saya dibekam lagi Akhirnya Dapat kembali Ke yang pertama Mengajak saya Akhirnya Disitu Dia menyampaikan Mbak Coba mbak Kita kumpulkan ibu-ibu Kumpulkan ibu-ibu Nah nanti Kita minta tolong Kehadiran Pak Rudianto Saya bilang Ini Pak Rudi Saya kenal Cuma Kenapa Kok dia mau datang Kita kan judulnya Sekarang mau ngajak ibu-ibu Untuk belajar bekam Nah ternyata Luar biasa Dengan Semangat Dengan Mentor saya Tahu Saya senangnya Di berbekam Dia buatlah judul Gak apa-apa mbak Kita bikin acara bekam Saya undanglah Ibu-ibu Pengajian yang memang Mereka mau datang Itu 30 orang 30 orang Ketika mereka hadir Bingung Kapan bekamnya Gitu kan Saya juga bingung Kapan Pak Rudi Bekamnya Terus Oke lah Mungkin saya berpikiran positif Mungkin ini adalah Tentang teorinya Ternyata Semuanya Adalah tentang Penjelasan Apa Yaitu Halal haram Tentang produk muslim Tentang produk halal Masya Allah Ini gimana Ini judulnya Saya jujur Tidak enak Dengan Ibu-ibu Ibu-ibu yang sudah Saya undang Dengan judul bekam Akhirnya Saya mondar-mandir aja Saya mondar-mandir Kedepan Ke belakang Kedepan Ke belakang Tiba-tiba Tambah sok lah Saya ketika Pak Rudi Menurunkan Tiga kardus produk Masya Allah Ini saya tahu Ibu-ibu yang saya undang Ini ekonominya Menengah ke bawah Pemahamannya Tentang kesehatan Itu masih menengah ke bawah Terus semuanya Mereka masih ngeblank banget Tapi ketika diajak Berbekam Mereka mau Akhirnya Tiba-tiba langsung Mbak Dery ngomong Mbak Itu 30 loh Mbak KTP-nya Sudah masuk semua ke saya Kaget Tinggal KTP saya Yang belum KTP saya yang belum Karena pada saat Saya berbekam Ketiga kali Itu memang belum Didaftarkan lagi Karena Dia mengajak Untuk supaya Kumpul-kumpul dulu Dengan ibu-ibu Akhirnya ketika kumpul Di situ Saya melihat Ternyata inilah Cara Allah Cara Allah Mempertemukan saya Dengan HNI Yaitu dengan cara Melalui ibu-ibu Pengajian Yang insya Allah Selama ini saya pegang Gitu ya Dan Tentunya Ketika kita berbicara From zero to hero Itu dari mana Betul-betul Semuanya itu Saya lakukan dari nol Dari yang gak faham HNI Akhirnya Saya digiring Gitu ya Digiring Dengan event-event Gitu ya Dengan support Yang luar biasa Dari Eang Rudianto Dan Mbak Dery Yang setelah pertemuan itu Mereka langsung mengajak Kepada Kuliah KHT Kuliah KHT pun Dari 30 ibu-ibu Itu tersaring Hanya 10 orang Yang mau ikut Gitu ya Itu proses semua itu Saya lalui Dengan apa adanya Dengan sedikit Dengan Dengan kondisi Pribadi saya Juga yang sedang Bener-bener Ketemunya itu Desember 2013 Saat itu Saya mendapatkan Amanah caleg Terus Saya juga harus Menyelesaikan skripsi S1 saya Di UIN Gitu kan Saya harus ngisi 13 majelis taklim Ibu-ibu Saya harus ngisi Door to door Gitu ya Untuk mendapatkan suara Dan saya juga Harus bersemangat Di HNI Jadi saya berbagi Di antara Aktivitas itu Dan semua itu Saya lakukan Dengan tanpa ada dana Dan dalam keadaan Saya memiliki hutang Yang sangat banyak Amanah hutang Yang sangat luar biasa Karena Tadi Saya Orangnya Baik Kebaikan saya Itu ternyata Allah uji Dengan cara Tadi Saya tidak punya Tapi saya ingin Membantu orang Akhirnya Saya punya amanah Yang sangat banyak Setiap kali Saya ngisi pengajian Setiap kali Saya siar Produk HNI Itu saya selalu Ditelepon oleh Para yang Apa Yang Saya hutangi Tolong dong dibayar Tolong dong dibayar Ini sudah jatuh tempo Tolong mbak Gitu kan Masya Allah Sehari saya bisa ditagi Sepuluh kali Sepuluh orang yang berbeda Masya Allah Itu saya jalani Saya hanya yakin Ya Allah Kebaikan saya Amanah yang sedang Saya dapatkan Ini karena Bukan Karena kesengajaan Tetapi Saya ingin Melakukan kebaikan Kebaikan Dan saya berjanji Saya berjanji Bahwa Suatu saat nanti Saya bisa membantu Orang lain itu Dengan tidak cara berhutang Yaitu dengan Uang saya sendiri Tapi Tolong ya Allah Bantu saya Saya hanya tamat SMA Dan ini sekarang Sedang Waktu itu ya Waktu itu Saya sempat Ya Allah Saya mau kuliah Saya mau kerja Ternyata Alhamdulillah Allah Permudah Saya bisa kuliah di UIN Yang reguler Hanya Sabtu Ahad Dan ternyata sekarang Alhamdulillah Ketika di HNI Hanya beberapa bulan Betul Hanya beberapa bulan Saya sudah Mendapatkan Puncak kesuksesan Karena Saya tidak pernah terfikir juga Bahwa Allah berikan Enam jalur merata Karena yang Mendaftarkan 30 orang ibu-ibu itu Bukan saya Itu adalah Staffnya BC1 BC paling Dengan Pak Edy Mendaftarkan 30 ibu-ibu itu Ternyata Semuanya Itu ada di Enam jalur yang Aktif Sehingga Enam jalur itu Kokoh Setiap ada Promo Setiap ada Ya Yang diberikan oleh perusahaan Promo-promo Itu selalu dapat Setiap ada promo Saya dapat Karena apa? Karena enam jalurnya kokoh Jadi Subhanallah Bulan keempat Saya Ede Jadi bulan pertama Itu bonus Hanya 450 ribu Itu sebenarnya Bagi saya sudah besar Tetapi karena Amanahnya sangat besar Setiap bulannya Itu membuat Akhirnya Saya harus berusaha Mengendalikan diri Saya harus bisa Menghadapi Orang yang saya hutangi Supaya mereka Mau bersabar Ternyata apa? Bulan kedua Naik lagi 750 ribu Sedangkan amanahnya Itu bisa 13 jutaan Masya Allah Itulah yang Akhirnya Ketika suami bertanya Umi gimana? Saya bilang Bi ada Allah yang menyelesaikan Allah ada bersama Umi Masalah ini dari Allah Dan Allah yang akan menyelesaikan Yang penting Dalam hati Sampai kapanpun Saya akan selesaikan Amanah-amanah tersebut Saya ingin Supaya Yang mendapatkan Yang saya hutangi Mau bersabar Mau bersabar Ternyata Allah Berikan Bonus Tapi bonus itu Kita puter lagi ke modal Ini luar biasa Ketika dapat bonus lagi Kita puter lagi ke modal Sehingga untuk membayarkan amanah Itu belum bisa Bulan ke berapa 6 bulan Saya bergerak di HNI Saya dapat Tadi Mobil Agia 100 juta Itu heboh banget Heboh banget Eh katanya sudah dapat mobil Bayar dong Eh katanya sudah dapat Jadi itu Luar biasa Saya ditinggikan oleh Allah Gitu kan Tetapi di bumi itu luar biasa Tantangannya sangat luar biasa Juga buat saya Gitu ya Jadi Terus tiba-tiba Akhirnya Saya mendapatkan Reward lagi Umroh Umroh Gratis Plus Turki Saya bilang pak Saya ini Mau ngomong Sama manajemen Maksudnya kalau bisa Uang saja Karena saya butuh Untuk bayar amanah Tapi gak terucap Gitu kan Bi gimana Kita gak berani Neko-neko Mau minta apapun Ke perusahaan Yang penting Ya Allah Bismillah Gitu ya Ketika Allah Kasihkan di umroh Labbaik Allahumma Labbaik Ada SMS Bayar dong Gitu Tengah gitu Akhirnya Saya hanya bisa menangisi Allah Saya pergi umroh Karena engkau Saya bukan mau Membiarkan amanah-amanah itu Jadi Itu yang membuat Akhirnya Saya pun terus bergerak Sampai akhirnya Sekarang gitu ya Allah berikan semuanya Secara duniawi Masya Allah Tidak pernah lepas dari Rasa syukur lisan ini Bagaimana Perjuangan-perjuangan Dan sekarang Allah berikan Hasilnya kepada Ana Dan Amdulillah Semua ini Tidak lepas dari Support Support dari Orang tua Waktu itu Masih ada Al-Mahrum Mama Itu setiap pagi Siang malam Situ saya telpon Pagi Siang malam Saya telpon Akhirnya sampai Bosan gitu ya Emak saya bosan Al-Mahrum Emak saya bosan Ini pasti Nelfon minta doa Nelfon minta doa Saya bilang Emak doa Emak itu tidak berbatas Doa emak itu Membuat saya bisa Sukses di HNI Dan saya minta Redonya Karena di HNI Ini adalah jalan yang benar Ini jalan yang bagus Jalan dakwah Jalan juangku Dan disini tempat Yang memang klik Dengan Apa yang saya inginkan Yaitu dimana Saya bisa berdakwah Saya bisa berdakwah Di HNI Ya Kalau kita ceramah Selama ini kan Penuh dengan teori Karena saya tidak punya Apa-apa Saya tidak punya harta Ternyata Seorang ustazah harus kaya Karena apa Tadi gitu ya Ketika kita ceramah Penuh dengan teori Kenapa Ibu Sakit Ya Allah Ibu Sabar ya Setiap sakit Ibu Akan menggugurkan Dosa-dosa Itu Jleb gitu ya Ibu-ibu tadi Akan merasa nyaman Tenang Adem Tapi ketika dia pulang Ke rumah Dia akan merasakan Sakit yang dahsyat Dia akan menjerit Tolong anakku Cari obat Akhirnya apa Besoknya ketika ketemu Umi Saya sudah minum Sianu gitu Obat Yang Yang kita Khawatirkan Itu akan mendapatkan Memberikan mudurat Kepada ibu itu Akhirnya apa Ketika saya bertemu Di HNI Ini Masya Allah Ibu sakit apa Ya Allah Umi Saya kurang darah Pucat Udah Ini Bu Ini ada Sarik kurma Ini ada Dead syrup Akhirnya apa Kita bukan hanya bisa ngomong Kita bukan hanya bisa berdakwat Tapi kita memberikan solusi Bu Ini loh Silahkan ibu minum Bismillah Ini akan membuat ibu semakin kuat Ini Kurma Ini zat Besinya tinggi Kalsium Kaliumnya lengkap Akhirnya ketika diminum Langsung dia merasakan efek Alhamdulillah Solusinya jelas Terus Saya paling Banyak menemukan ibu-ibu Yang ternyata mereka Permasalahnya sama Persis seperti saya Persis seperti saya Yaitu Mana hutang Dimana-mana gitu ya Untuk bayar listrik Susah Untuk bayar air Susah Selama ini Akhirnya Karena saking baiknya saya Itu kadang calengan Anak-anak saya kasih Ini bu Buka aja calengan anak saya Untuk bayar listrik ibu Itu kerjaan saya Jadi Akhirnya apa Masya Allah Saya yakin aja Nanti Allah akan ngasih rezeki Ternyata di HNI Itu bukan hanya Memberikan Solusi kesehatan Gak pernah kebayang Bahwa di HNI ini Ini ada Bonus yang besar menanti Ini adalah bisnis yang sangat Sangat menjanjikan Ini bisnis yang luar biasa Tidak kalah dengan bisnis Yang dari Negara manapun Ini dari negara kita Yang tadi Saya hanya taunya HNI itu hanya berbekam Ternyata di HNI itu Luar biasa Bukan berbekam sehat Di badan saja Tetapi Ternyata kita bisa Mendapatkan penghasilan Akhirnya Ibu-ibu yang susah tadi Ayo ibu semangat Ayo ibu semangat Di HNI Gerak ibu Nanti ibu akan bisa Bayar listrik sendiri Ibu akan bisa Bayar Biaya Sekolah Anak-anak sendiri Ibu akan bisa membantu suami Akhirnya Ambililah Ternyata ada beberapa Yang mereka pun Jadi bersemangat Dan Ambililah Semuanya sama Seperti saya Mitra-mitra saya Itu dari 0 rupiah Itu sekarang sudah Berpenghasilan Itu luar biasa Ini salam Colek Tim-tim Dasyat Umi Ada ibu Rosmala Dewi Ada ibu Mazia Yang semuanya Ketika bergabung di HNI Itu dalam wajah Kusut Dalam wajah Kusut Dalam keadaan Yang sangat Berat Karena apa Sama seperti saya Karena kita sedang Dalam keadaan 0 Bahkan minus Dalam keadaan ketakutan Menjalani kehidupan Ternyata ada Cahaya yang sangat Luar biasa Itulah cahaya Itu ada di HNI HPAI Jadi ketika menjalani Di dalam keadaan cahaya tadi Hati kita itu ketakutan Karena kita mendapatkan Bertubi-tubi SMS Maupun telepon Jadi kadang mendapatkan SMS Bunyi HP Itu kita sudah ketakutan Ini jangan-jangan ada yang nagih Masya Allah Hanya satu yang saya lakukan Doa Ya Allah Lembutkan hatinya Ya Allah Gerakkan hatinya Ya Allah Saya tidak ada niat untuk melupakannya Ya Allah Bantu saya Saya ingin kaya Saya ingin sehat Karena kalau kita sehat Insya Allah Kita bisa cari Kita bisa berbisnis Dengan kita berbisnis Insya Allah Tentunya sehat pun Itu sangat penting sekali Dan Alhamdulillah Kami bersama tim Yang insya Allah Semua mungkin Sudah paham Kalau sudah ketemu Sama tim-tim umi Itu luar biasa Pasti semuanya sangat paham Kami bergerak itu Dalam keadaan yang sangat payah Dalam keadaan yang sangat berat Hanya keimanan yang membuat kami Semakin maju Dan ternyata Allah menguatkan kami Dan kami pun bisa Sampai sekarang ini Dari rumah di Talang Kelapa Allah kasih Begitu cepat 2014 saya gabung 2015 Allah kasih rumah di Sekip Ya 6 bulan Ya Dari Ya mungkin tadi Mobil pun berkali-kali Kita jual gitu ya Ternyata Allah kasih mobil Agia Mobil Agia pun Saya hanya berdoa Karena pada saat itu Saya diserang Dapat mobil Tolong dong dijual Saya bilang Enggak kayak gitu Gitu kan Saya tidak tahu Saya hanya berdoa saja Ketika dapat mobil Ya Allah Jika banyak manfaat Dari mobil ini Tolong Datangkan Datangkan mobil itu Kedepan rumah saya Tapi ya Allah Jika banyak motoratnya Jangan engkau masukkan mobil itu Jangan engkau datangkan mobil itu Ternyata enggak datang-datang mobilnya Saya ditelepon berkali-kali Sama manajemen Bu Evi Itu gimana tuh mobilnya Bu Evi gimana mobilnya Saya bilang Ya Pak nanti saja Akhirnya saya terus saja bergerak Saya bersama tim 6 jalur itu Alhamdulillah Terus kokoh Dan hasilnya Reward-reward selanjutnya Ternyata pun Allah berikan lagi Gitu ya Sampai Saya pun kaget Tiba-tiba Pak Rofik Datang dari Manajemen datang ke Palembang Dan memberitahukan Bahwa Ibu Evi Terbaik sedunia Saya bilang Pak Rofik Waktu itu Pak Adi Chandra ya Bertanya Kata Pak Adi Pak Rofik Tolong dong jelas ke kami Gitu Ibu Evi itu terbaik sedunia Itu gimana Gitu kan Saya ingat banget gitu kan Karena saya juga Bingung Mau bertanya juga Ternyata Alhamdulillah sudah diwakili Sama Pak Adi Chandra Gitu Akhirnya ketika ditanya Langsung Dijawab sama Pak Rofik Karena terbaik pertama Itu adalah Bu Evi Yang kedua adalah Bu Sofi Yaitu dari Hong Kong Ya Beliau dari Hong Kong Berjuang berdakwa Produk halal HNI di Hong Kong Ternyata besar Dan posisinya ada di bawah saya Gitu Dari situlah ternyata Mengapa manajemen Menobatkan kita terbaik Sedunia Gitu ya Pada saat itu Yaitu tahun 2015 Insya Allah Akhirnya dari situ Terbiasa Di tahun 2014 Yaitu Mobil agia 100 juta Umroh gratis Plus Turki Terus 2017 Eh 2015 Ya Itu ke Apa Beijing ya Beijing Karena sudah setahun Saya di HNI 2016 Saya coba-coba Karena gak paham Makanya umroh sendiri Gitu kan Akhirnya saya mencoba bertanya Bolehkah Ngajak suami Gitu Ternyata boleh Alhamdulillah Saya ke Beijing Bersama HNI Itu mengajak suami Terus 2017 Singapura Malaysia Akhirnya saya berhasil Ya Mengajak Sekeluarga Ya Anak dua Suami Dan ibu mertua Ya Alhamdulillah Terus 2018 2018 Itu yang lebih Surprise Gitu ya Ternyata HNI memberikan Surprise lagi Yaitu Jalan-jalan Gratis ke Eropa Alhamdulillah Saya bisa mengajak suami Jalan-jalan Yang selama ini Kalau dulu Gitu ya Dia yang mengajak saya Sekarang saya yang mengajak beliau Gitu ya Alhamdulillah Ternyata dia cerita Enak sekali Jalan-jalan bersama HNI Gitu Ajak lagi ya Itu pesan beliau Jadi insya Allah Riwat-riwat Ternyata pada saat sebelum berangkat ke Eropa Dikejutkan Tengah malam Saya mendapatkan riwat Mobil Ras 300 juta Ya Mobil 300 juta Dari HNI Alhamdulillah 2019 kemarin Ke Eropa lagi Ya Bersama suami Sekarang 2020 Masa pandemi Ya Mubah Jadi Ke Thailandnya Diundur Ya Ditunda Sampai masanya Semua ketenang Gitu Nih Mbak Windy Setiap tahun Iya Setiap tahun Alhamdulillah Riwatnya dapat Gitu Karena 6 jalur kokoh Ya Itu yang menjadi Pertimbangan Ternyata yang saya pelajari Gitu ya 6 jalur kokoh Disitulah Terlihat sekali Keberkahan Gitu ya Bahwa Ketika kita bergerak Karena Allah Ketika kita Melakukannya Selalu karena Allah Maka insya Allah Allah akan berikan Keberkahan Dan prestasi itu Ngiring Ya Yang penting Tanamkan dulu Niat kita karena apa Saya tanamkan terus Kepada mitra-mitra kita Jangan niatnya Karena bonus Jangan niatnya Karena manusia Jangan niatnya Karena Yang lain-lain Karena Kita ingin mencari Ridha Allah Dan di HNI Kita ingin mencari Ridha Allah Allah akan ridha Ketika kita mengawalinya Itu dengan niat Innamal a'malu biniat Insya Allah Amal-amal kita Yang kita luruskan Karena Allah Maka apapun yang kita kerjakan Itu akan menjadi berkah Ya Selanjutnya Tentunya kita pun Ketika masih ada orang tua Teruslah Minta ridha Teruslah Telepon Teruslah Minta didoakan Supaya gerak-gerak kita Menjadi ringan Yang kedua Itu adalah Yang paling penting Ridha Allah Ada di ridha suami Dan Alhamdulillah Ketika Saya bergerak di HNI Tantangan terbesar saya Itu adalah Suami orang medis Dan beliau pada saat itu Adalah Sangat-sangat cinta Sama obat kimia Jadi yang namanya Di depan ini Masih Sesuatu yang sangat asing Dan Satu yang saya tenamkan Pada saat itu Ya Allah Saya adalah Daiyah Saya tidak mau Menjadikan ini Sebagai tantangan Ataupun Menjadi sesuatu Yang membuat Saya harus Ribut dengan suami Tapi saya ingin Menjadikan ini Sebagai lahan dakwah saya Ya Tak kenal Maka tak sayang Dan itulah Menjadi prinsip saya Suami saya Kenapa masih anti Dengan herbal Karena dia tidak kenal Tapi kalau sudah kenal Maka insya Allah Dia akan sayang Dan dia akan jatuh cinta Dan Alhamdulillah Saya butuh Saya minta waktu Sama suami Untuk meyakinkan Ya HNI produknya Luar biasa Sangat bagus Sangat berkualitas Dan yang paling pasti Itu adalah halalan Tajiban Dan kita harus besarkan Produk muslim Akhirnya Alhamdulillah Bertahap gitu ya Satu persatu Kasus demi kasus Anak saya sakit Saya sakit Itu saya sakit Itu parasit itu Mau dimasukin ke kopi Luar biasa Akhirnya ketahuan Gak jadi saya minum Karena ketika puncaknya Selesai Masa pemilu Pada saat itu Saya ngedrop Selesainya Pada saat bulan April Itu edip puncak saya Terus selesainya Pemilu Itu fisik Saya langsung ngedrop Skripsi saya juga selesai Skripsinya Saya ngedrop Akhirnya kata suami Ini minum Dibuatin kopi Udah dicemplungin Akhirnya saya bilang Abi bismillah Saya minta sama Allah Seolah umi yakin Umi minta waktu Akhirnya saya minum Dua hari Mendingan Sehat Dan besoknya Saya langsung diajaknya Ke Korea Itu karena Dalam rangka kerja dia Ya Allah itu hadiah banget Sehingga disana itu Saya dalam keadaan sakit Menahan Menahan sakit Tapi saya menikmati Proses yang sedang saya jalani Yaitu tadi Saya harus berjuang Habis-habisan Saya minta izin Dari pagi Dia kerja jam 7 Itu sampai jam Malam Kalau belum selesai Saya minta waktu Sampai jam 10 malam Dia nunggu di rumah Menyambut Karena pada saat itu Memang puncak-puncaknya Dakwah saya Akhirnya Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Terus Tiba-tiba Anak saya sakit Itu juga saya dikasih Anceman Kalau 3 hari tidak turun Itu mau dikasihnya Sama obat kimia Saya bilang Abi Bismillah Saya langsung bisikin Dek Kenapa Umi mau ngajar ngaji Nih adek hari ini Abi pulang sebentar lagi Itu nanti mau pegang Badan adek Kalau badan adek panas Maka adek akan dikasihnya Obat Nah sekarang Ini Andro Itu umi Kocok di dalam air Taruh di kulkas Nah nanti Ambil sesendok aja Sesendok Supaya tidak pahit Akhirnya saya pulang Tergopoh-gopoh Karena suami selalu minta requestnya Dia pulang kerja Saya sambut Jadi kalaupun saya pulangnya Sampai jam 10 malam Itu setiap dia pulang Itu saya pulang dulu Saya pulang dulu Saya sambut dia Setelah dia istirahat Baru saya pergi lagi Akhirnya apa Pada saat dia pulang Saya pulang Ketemu Saya ketemu di teras Dia langsung nyampe Akhirnya masuknya ke dalam Bersama-sama Langsung megang Tangan kami megang Si kecil gitu Ternyata badannya turun Panasnya Akhirnya Alhamdulillah Langsung Abinya Abinya ke kamar Saya langsung Adik-adik makan apa Ternyata Andro yang satu botol itu Dihabisin sama si Hani Alhamdulillah Bukan satu sendok Ternyata satu botol itu Diminum sama dia Ini luar biasa Alhamdulillah Akhirnya disitu keberkahan Akhirnya disitu Suami pun tambah yakin Akhirnya terakhir Dia sendiri Karena asmanya Dari kecil Keturunan Dia asma dari kecil Akhirnya Waktu milat Kumat asmanya Asmanya kumat Akhirnya Saya bawa ini Cuma Prokumin Hanya dua botol Karena sekali minum Itu lima butir Lima Dipecahin Ngelemah Satu jam Legak Kumat lagi Minum lagi Akhirnya disaat milat itu Saya beli lagi Ini lima botol Sampai pulang ke rumah Hari ketiga Dia pasrah Umi Yang saya kasih itu Etawa juga Ada empat macam Sampai di rumah Dia bilang Mi Abi nyerah katanya Jangan sampai nanti Umi akan berpikir Seperti ini Ada WA Subhanallah ya Mbak Evi Suaminya istiqomah Ternyata Sampai Akhirnya ada apa-apa Sama Abi Dia sudah pasrah Karena asma itu Benar-benar Dia berhadapan dengan Nafas Akhirnya hari ketiga Bi Bismillah Abi Sudah dia nyerah Dia minta disiapin Alat Alat nebu Dia minta dibelikan Pentolin Akhirnya Ya sudah Sambil Yang penting Umi sudah ihtiar Sambil ngelap alat nebu Umi sudah ihtiar Ya Allah Di hadapan engkau Ya Allah Aku sudah ngasih yang terbaik Yang halal dan toyib Ya Allah ternyata Akhirnya Dia ngeliat kita Sambil Bilang kayak gitu Sudah Umi Enggak usah dibersihin Alat nebu Enggak usah dibeliin Pentolinnya Sekarang Siapin apa Abi mau minum apa Sekarang Akhirnya saya langsung ke dapur Tergopo-gopo Saya panasin air Saya mau buatin Susu kambing hangat Belum selesai Saya bikin Ternyata dia batuk hebat Langsung ke teras Persis di sini Rumah di sini Dia langsung ke teras Dia langsung batuk Muntah Dahaknya besar-besar Tiga Gumpal Besar-besar Dari situ dia langsung Bernafas lega Alhamdulillah Obat kimia Yang satu kotak itu Enggak boleh disentuh Enggak boleh dibuang Dia langsung bilang Udah Umi Bismillah Ternyata tidak ada lagi Yang saya khawatirkan lagi Ternyata Yang ada di sini Susu etawa Ini menjadi testimoni Buat dia Akhirnya Alhamdulillah Yang persepsi kita Orang medis Itu menjadi tantangan Buat kita Ternyata luar biasa Dia akan menjadi Mencintai Karena dia akan Melakukannya Dia akan bersama HNI Ketika kita Pintar Bermain cantik Ketika kita bisa Berdakwah dengan Lemah lembut Dan inilah yang Akhirnya Saya pun Beranggapan bahwa HNI ini harus bisa Bersama masyarakat luas Bersama masyarakat banyak Dari kalangan menengah Sampai ke atas Dari orang yang Kalangan kecil Pokoknya Semua harus bisa Merasakan ternyata Luar biasa HNI Akhirnya tiba Masanya tantangan saya Mungkin banyak ke medis Akhirnya saya diminta Mendadak Satu jam Satu jam sebelum acara Bu Elvi Ada Seminar 70 orang Dinas kesehatan Sesumsel Di hotel Novotel Jadi Dalam keadaan Baju yang Berkeringat Terus ustazahnya Tidak pakai Slab Tidak apa-apa Tidak masalah Karena tadi saya yakin Allah bersama saya Akhirnya ketika saya cerita Bapak Ibu Extra food Luar biasa Ini sudah hadir Di tengah-tengah kita Jadi Bapak Ibu Kalau mau cari Yang berkualitas Yang bagus Yang baik Ada di sini Ternyata Belum selesai Mereka pada Langsung bertanya Umi Gimana nih Ibu saya Asam urat Umi Kalau darah tinggi Apa obatnya Saya langsung berpikir Kayaknya saya Tidak cerita Tentang itu Saya hanya cerita Tentang Jaga imun Nutrisi Jadi artinya apa Jangan pernah terpikir Juga di mindset kita Bahwa kita sulit berda'wah Yakinlah ketika kita berda'wah Bali ani Walau ayah Sampaikan walaupun Cuma satu ayat Wati niwaz zaitun Kita sampaikan Bahwa zaitun Ini sangat bagus Zaitun Itu ada di dalam Al-Quran Zaitun Bukan hanya Sekedar untuk kecantikan Atau untuk Semir sepatu Tetapi dia untuk diminum Supaya kita benar-benar sehat Dari dalam Jadi ini luar biasa Yang saya temukan Kliknya antara Ilmu agama Da'wah Dengan produk halal Ini benar-benar menyatu Sehingga bagi saya Ini Saya bilang Sama suami Bi saya ingin berda'wah full Untuk HNI Jadi saya ingin Redo Abi Melepaskan saya Untuk selalu berda'wah Tentang HNI Alhamdulillah Disitu supportnya juga Sangat luar biasa Sehingga saya bisa sukses pun Karena doa-doa Orang-orang yang sudah Saya minta Doa-doa Orang-orang yang Saya dekati Dengan Da'wah yang baik Karena insya Allah Tidak ada Sesuatu yang ditolak Oleh masyarakat Ditolak oleh siapapun Jika kita bisa Menyampaikannya Dengan baik Apalagi Produk-produk ini Penuh dengan kebaikan Produk-produk ini Produk sunnah Produk yang Halalan toyiban Ini luar biasa Ini benar-benar Tidak ada Waktu untuk bersantai Untuk bisa tidak Bercerita tentang HNI Tidak pernah habis Tidak mati gaya Apa saja yang bisa Kita sampaikan Itu benar-benar Menjadi semangat Buat saya Jadi insya Allah Itu ya Mbak Sindi Ketika Kita berda'wah Karena Allah Insya Allah Allah akan lancarkan Bagaimanapun Kondisi kita tadi Insya Allah Allah akan mudahkan Karena tadi Tidak ada Yang di muka bumi ini Semuanya terjadi Karena izin Allah Baik yang susah Maupun yang bahagia Semuanya harus kita nikmati Makanya Ketika saya berda'wah Orang tidak tahu Kalau saya dicacimaki Sama orang yang nagih hutang Di depan Pak Rudy Mbak Evi bisa nge-stokis tidak? Dalam hati saya Pak Rudy Saya sedang ditagi orang Cuma saya bilang Pak Rudy saya ada uang 5 ribu ini Gimana saya mau jadi stokis 5 juta gitu kan Masya Allah support yang Itu luar biasa Akhirnya beliau menyampaikan Mbak Evi kan punya Majelis Taklim Saya siap Mbak Evi bantu Untuk presentasi Saya akan bawa produk Nah nanti itu akan diakumulasi Ini Alhamdulillah Ya Dan begitu banyak Majelis Taklim Tapi kan tidak semua Yang bisa welcome gitu ya Karena kondisi Pemahaman mereka juga Karena Banyak yang masih menganggap Ini ceramah Ngaji Atau jualan sih Nah gitu kan Nah itu tantangan Yang sangat luar biasa Tapi ketika kita menjadikan Itu sebagai Sebuah Da'wah Maka itu akan jadi mudah Tapi kalau kita menjadikan Itu sebagai beban Kayaknya aku gak mau Dia kesana Ngajar-ngaji Bawa produk Kenapa? Nanti aku dibilang Jualan Itu udah mindset yang salah Tapi ketika kita kesana Saya ingin da'wah Karena kita jualan ini da'wah Karena kita bukan jualan Yang bisa memberi dampak Modorat Tapi kita benar-benar Menyampaikan Kebaikan-kebaikan Supaya Bukan hanya sehat Tetapi Dapat paha Pahala Insya Allah Ini Mbak Sindi gak ngomong-ngomong lagi Karena saya udah Ngerocos aja gitu ya Dari tadi Banyak Gak mau ngotong dulu Karena ceritanya itu Luar biasa Luar biasa Dari kondisi Gak zero Minus Minus ya From minus to hero Dengan semua Keterbatasan Kalau kata Allah Yang ada inilah Gak punya waktu Banyak kerjaan Semuanya itu Dipangkas habis Gak ada yang bisa menghalangi Kodarullah Semuanya Allah yang atur Yang tadinya gak punya rencana Jadinya sebesar ini Yang tadi Kita juga gak Kayak tadi ibu bilang kan Kalau yang daftarin tuh Staff BC Berarti ibu gak tau Siapa yang di jalur satu Bawahnya siapa Tapi ternyata itu semua Jadi jalur kokoh kan Jadi jalur kokoh semua Berarti itu mau kuasa Allah banget Ya Allah Bisa-bisa ngempatin orang Yang ternyata bisa fokus Di jalur satu Dua Alhamdulillah Jadi Mungkin kebanyakan masih yang Bener kata ibu tadi Banyak yang mikir Bisa gak ya Ya Karena Kita kadang lupa Yang megang hati itu bukan kita Bukan kita Yang megang kemampuanan Bukan kita juga Semuanya punya Allah semua Minta sama Allah Minta yang punya hati Itu Allah Ceritanya sangat Ini membangkitkan niat kita lagi ya Dibenerin niatnya Biar kata ibu Efi tadi Biar nanti Allah yang atur semuanya Ya Allah Itu Tadi ceritanya ibu Efi Dengan semua halangan dari keluarga terdekat Sampai Ya sampai sekarang Sampai semuanya mendukung ya Nah jadi pas Ini mau tanya nih Rewards Udah dibilang Rewards udah setiap tahun Dapat semua Cerita niatnya juga udah Kalau selama Ibu Home sharing Pas sama Ibu menjel Staling kah Sama yang lain kah Itu ada cerita Spencer Enggak Iya Jadi Karena saya memulainya Dari tanpa modal gitu ya Jadi Jujur Semuanya memang Benar-benar disupport Full oleh Eang Karena tadi saya Ketika dapat bonus 450 ribu Itu kan Itu hanya dapat beberapa produk Itu pun belum nanti Kita harus nyicipin suami gitu kan Ini biar 50 ribu gitu kan Sisanya 400 ribu gitu kan Saya harus belikan produk Bulan kedua 750 ribu Terus Tapi di bulan keempat Itu 6 juta Bonusnya langsung naik 6 juta itu langsung Saya belikan produk lagi Tapi permintaan Karena omsetnya kokoh 6 ribu 6 jalur Itu permintaannya itu Bukan lagi 6 juta Tapi udah Bisa hampir 60 juta gitu kan Akhirnya disitu Support Eang gitu kan Support Eang Setiap orang yang order Saya langsung bilang Eang saya minta waktu Supaya bisa Eh saya minta Tolong bantu support produk Supaya saya bisa bergerak Di HNI gitu kan Dan alhamdulillah Pada saat Ketika mengisi Homesharing gitu kan Ketika disupport Dengan produk yang banyak Itu kita pun jadi bersemangat gitu Nah disitulah pagi Saya seperti setrikaan Karena apa Saya pagi jam 7 Ketika suami kerja Anak-anak sekolah Itu saya langsung Mampir ke tempat Eang Saya langsung ambil 5 juta produk Nanti jam 12 Itu saya antar lagi produk Saya setor lagi 5 juta Saya ambil lagi produk baru Itu saya ambil lagi Senilai 6 juta Itu nanti sorenya Itu saya antar lagi Saya setor lagi Uangnya Barangnya Udah Sekemitra-mitra gitu kan Saya ambil lagi produknya Terkadang pernah 5 kali bolak-balik Sampai Pak Rudy Yang tahu gitu kan Kalau ada bunyi motor Itu katanya Mbak Evi ya Itu kalau ada motor lagi Itu pasti Mbak Evi katanya gitu kan Karena udah hafal banget gitu ya Dengan motor Karena tadi mungkin Kalau Pak Agung bilang nih Mbak Evi Pelanggaran banget Karena tadi Kardusnya udah sampai tinggi gitu ya 3 tingkat gitu ya 2 tingkat Belum lagi kiri kanan gitu kan Itu pada saat kita mengisi juga Itu pernah gitu kan Belamburan produk di tengah jalan gitu kan Di jalan demang lebar daun gitu kan Itu ada pom bensin Itu persis di depannya Itu 2 kardus kiri kanan Kantong asoi itu Lepas gitu ya Cantelannya Itu langsung biar gitu ya Di tengah jalan Saya langsung pinggir motor gitu ya Saya langsung kasih kode ke supir gitu ya Tolong stop dulu Ke mobil-mobil Supaya pelan-pelan Tapi kan gak bisa Karena mereka semuanya Ngelewati dengan Jalur cepat gitu kan Alhasil begitu banyak produk-produk Yang terlindas gitu ya Kopi gitu ya Pasta gigi Yang kotak-kotak udah Ini gitu kan Akhirnya semua yang Yang pecah Gak mungkin saya jual lagi Akhirnya disitu Saya langsung Minta sama Allah Ya Allah Tolong berikan saya Solusi Karena Eyang gak tahu cerita itu Saya hanya cerita ketika setelah Setelah saya selesai Nyaman gitu kan Makanya kemarin aja Pada saat ada kedatangan Bu Ratu Ira Saya cerita Pak Rudy disini loh Pak Saya belamburan jatuh produk Dua bentuk asoi Masya Allah katanya Padahal setoran itu selalu Saya fullkan Saya gak pernah mengembalikan produk Yang saya pinjam gitu Jadi selalu harus saya paksakan habis Jadi tadi Kenapa saya bisa Saya sudah melampaui Dari apa yang kemampuan saya Saya bilang Ya Allah Bantu saya Saya bisa menjual produk ini Itu karena engkau Dan saya tidak mau Produk yang saya ambil Saya kembalikan Akhirnya Pokoknya Eyang Taunya Saya setor duit Saya setor duit Jadi dengan kondisi Barang yang hancur tadi Udah Saya sepanjang jalan Berdoa aja Ya Allah Bismillah Saya tidak mungkin Mengembalikan produk yang rusak Dan saya yakin Nanti ada rezekinya Ternyata Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Dan Eyang pun tidak tahu Kejadian pada saat itu Maksudnya ya Taunya pokoknya Kita sudah Antar produk Jadi Terus Kita harus panas-panas Kita harus kejar Ketemu mitra Itu pernah Satu jengkal Kita dengan mobil Terpusuh Karena apa Pada saat kita bergerak Kita banyak telepon Banyak SMS Tagihan Kita sudah pikirannya Hanya Bersandar sama Allah Ya Allah Ya Allah Istifar aja Pas sadar Saya itu sudah satu jengkal Dengan Terpusuh Akhirnya disitu Saya langsung Ya Allah Tolong lindungi Karena saya Masih banyak Yang harus saya selesaikan Yang harus saya tunaikan Saya mau sukses di HMI Dan ternyata Alhamdulillah Pada saat kita Bergerak pun Selalu ada kemudahan Kemudahan Pada saat kita Ngisi homesharing Sama Orang bilang Ustazah kan enak Ustazah enak Kenapa Pasti ibu-ibu Yang mendengarnya Oke-oke aja Mereka gabung Enggak Itu juga Artinya apa Tidak semua Semua yang kita lakukan Profesi kita Mungkin sama Enak ya Suaminya medis Paling susah Kenapa Karena Kalau suami Dibawain satu botol MHS Bawanya Tapi sampai di kantor Masuknya kelaci Ternyata Saya lupa evaluasi Dua hari kemudian Baru dia Saya tanya Abi kemarin Katanya bawa minyak MHS kemana Sudah laku belum Kalau sudah laku Mana uangnya Ternyata katanya Masih utuh di laci Jadi ketika Ada yang bilang Ketika suami medis Sama aja Ketika orang bilang Wah Bu Evi enak Dia kan ustazah Sama saja Tantangan itu Pasti akan kita alami Karena apa Karena banyak orang Yang tadi Tidak bisa kita Sama ratakan Bahwa mereka akan Mengikut Apa yang dikatakan oleh Para ustazahnya Tapi justru Itu menjadi tantangan kita Karena Ada yang mendukung Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Tapi ada yang tidak mendukung Bahkan mereka pun tidak Respek Tidak respon Pada saat kita menyampaikan Sampai selesai Tidak ada yang bergabung Karena apa Tapi Tadi saya selalu Memoles Mengupgrade Mengupdate Niat-niat tadi Ya Allah Saya kesini bukan Untuk cari member Saya kesini bukan Untuk jualan Saya kesini adalah Untuk dawah Dan ternyata Ketika tidak closing Udah Senyum aja Alhamdulillah Ya Allah Berkah Kenapa Ada makanan yang disugui Ada minuman yang Bisa kita minum Udah tidak ada istilah Melo Tidak ada istilah sedih Karena apa Karena saya sudah menutup Masalah tadi Dengan semangat saya Di HNI Saya sudah menutup Semua keluhan-keluhan Permasalahan Kendala-kendala Apapun Itu dengan Semangat saya di HNI Dengan niat Dengan apa Bersandar kepada Allah Insya Allah Karena tidak ada Yang bisa membuat Saya mampu berjalan Melangkahkan kaki Ya kecuali Allah lah yang memberikan Saya kekuatan itu Ya Allah lah yang memudahkan Makanya ketika Banyak sekali yang bertanya Gimana sih Mbak Kok bisa Saya hanya bisa Terdiam Dan saya langsung berpikir Apa ya yang kemarin saya lakukan Karena yang saya lakukan Hanya apa Pada saat Itu yang saya lakukan adalah Ya Allah Saya ingin berdakwah Siapa yang tidak mau mencari Berpenghasilan Tapi tadi Kita tidak tahu Jalannya kemana Jadi Ketika pertama kali Mbak Diri katakan Saya ketika ketemu HNI Ketemu Mbak Diri Sama Pak Rudi Sepulangnya saya bilang Sama Abinya Abi saya mau aktif Di HNI Umi mau kerja Umi punya kekuatan Umi sehat Dan Umi punya potensi Cuma kayaknya Di sini Di HNI Saya ceritakan ke Abinya Bahwa 30 ibu-ibu itu Langsung ngeluarin KTP semua Dokter semua Padahal acaranya Tidak bukan acara berbekam Sesuai dengan judul Bukan acara yang kita inginkan Malah kita disuruh Ditawarkan produk Harus mengeluarkan uang Itu benar-benar Di luar logika Ternyata Alhamdulillah Suami cukup bilang Dua syarat Umi boleh bekerja Tapi harus dengan dua syarat Pertama Abi pulang Harus disambut Abi tidak mau nanti Disambut oleh anak-anak saja Atau apalagi disambut Sama mungkin ada bibi Gitu kan Yang beres-beres di rumah Pengennya disambut Umi Bismillah Dalam hati saya Insya Allah Bisa Kedua Dia minta Supaya syaratnya adalah Gajinya lebih besar dari dia Dan ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah Dia bilang Umi Abi Dari kecil hobi Ikan Tapi ikannya ini Beli ikan Apa cupang Gitu kan Ternyata sekarang Ikan koinnya besar-besar Gitu kan Ya Allah Ternyata hobinya kucing Gitu kan Ternyata tercapai Gitu kan Jadi dia bilang Ini luar biasa Dia cerita Sama teman-temannya Dia cerita sama Anak-anak juga Bahwa anak-anak Semua anak-anak Kalau mau ikut Abi Kalian tidak akan Bisa memenuhi kebutuhan itu Lebih dari yang kita inginkan Ya Jadi 20 tahun Katanya masih Kayak gini aja Gitu kan Tapi kalau Umi Katanya Baru berapa bulan Itu udah Luar biasa Jadi Saya sampaikan Gitu ya Kepada semua sahabat FB Gitu ya Kepada semua Teman-teman Kepada siapapun Yang sekarang sedang online Hayo Jangan pernah ragu Jangan pernah kita berpikir Berkali-kali Karena apa Ketika kita sudah bertemu Dengan HNI Tinggal Hidup itu adalah pilihan Ya Karena jalannya sudah diberikan Sekarang mau atau tidak Dan Bukan sekedar cerita Ini sudah banyak sekali buktinya Sudah banyak sekali yang Sudah Sukses di HNI Dan saya yakin Insya Allah Kita bukan Jangan hanya jadi penonton Tetapi Yuk kita menjadi pemainnya Insya Allah Ketika kita bersatu Kita besarkan ekonomi umat Kita besarkan ekonomi Yang ada di negara kita sendiri Bayangkan Ini adalah produk Indonesia Bukan produk luar Yang kita perjuangkan Tetapi produk negara kita Indonesia kaya Dengan sumber daya alam Indonesia kaya Dengan sumber daya manusia SDA dan SDM Ketika dijadikan satu Luar biasa Nah inilah Yang ada di depan kita Produk-produk halal Dari kebutuhan sehari-hari Sampai kebutuhan kita Yang Dari produk kesehatan Produk kecantikan Produk sehari-hari Dan nutrisi-nutrisi Itu semuanya ada di sini Tinggal Mau atau tidak Mau atau mau banget Insya Allah Bismillah Ketika kita bersemangat Maka di HNI Kita akan mendapatkan 5S Apa 5S? Selamat Selamat dunia dan akhirat Insya Allah Karena yang kita konsumsi Adalah produk yang jelas sekali Kehalalannya Terus dapat apa lagi? Semuat Kita pintar Semakin pintar Pintar memilih produk Pintar memilih sesuatu Yang masuk ke dalam mulut kita Karena yang dipesankan oleh Allah Halalan Banyak produk yang halal Tetapi Wallahu'alam Ketoyibannya Banyak produk yang toyib Tetapi belum tentu Kehalalannya Masya Allah Terus apa lagi? Sehat Terus Sejahtera Kita dapat saudara Hari ini Kita dikunjungi Oleh tim Aschiever Pak Adi Ibu Dr. Fajriah Rahman Juga Mbak Windy Ini luar biasa Ini saudara-saudara baru saya Yang insya Allah Barokah banget Bersyukur banget Bahagia banget Dikunjungi Dan kita bisa ngobrol-ngobrol sharing Insya Allah Mudah-mudahan dari obrolan ini Bisa menjadi inspirasi Buat kita semua Bahwa Bismillah Kita di HNI Adalah ingin berjuang Kita ingin berda'wah Kita ingin mensyiharkan Orang-orang yang belum kenal Menjadi kenal Yang belum tahu Menjadi tahu Yang belum faham Menjadi faham Insya Allah Insya Allah Banyak sekali hari ini Ilmu yang mendapatkan Pantengin ya Insya Allah Benar-benar cerita yang Sangat Membangun niat kembali Iya Jadi Mitra Mitra Mbak itu dari Daerah Palembang juga Jadi mau tanya Cara Memanage Ini banyak Pasti banyak Aduh mitra ini banyak ya Allah Cuman jarang ketemu Pandemi pula kan Harang ketemu ya Allah Ini gimana caranya ya Allah Biar jadi tim yang koko Coba kasih tahu Tipsnya Pak Iya Jadi Saya Saya otodidak Semuanya berjalan dengan alami Berjalan tanpa Justru Terkadang ilmunya Menyusul Semua yang saya kerjakan Terkadang Sekarang itu baru Oh ternyata itu ilmunya Gitu ya Nah jadi Karena kemiskinan ilmu Tetapi saya punya semangat yang sangat besar Gitu ya Disitu akhirnya membuat saya Saya harus melakukan semuanya itu Karena Allah Kuncinya Hanya satu Sama Allah Saya harus dekat dengan Allah Karena tidak ada yang bisa menolong saya Kecuali Allah Dan ketika saya Mungkin tadi mitra Ketika waktu saya LED Itu ditanya sama Eyang ditanya oleh Manajemen gitu ya Itu Bu Evi mitranya orang mana saja gitu kan Pak Rudy hanya bilang Sekelurahan Talang Kelapa Geraknya itu dari Desember 2013 Itu sampai 2015 Itu kurang lebih setahun lah ya Setahun saya Ngobok-ngobok gitu ya Saya obok-obok itu Mungkin kalau Tim Faktor mengatakan nih Adalah jaga Jaguan Jaguan kampung Jaka gitu ya Jaka Jaguan kampung gitu Jadi saya hanya Ngobok-ngobok aja di Talang Kelapa Jadi ibu-ibu yang ada di Talang Kelapa Yang saya kenal Yang saya pernah tahu Yang saya pernah lihat Jadi akhirnya disitu saya samperin lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu HNI Ayo gabung gitu kan Itu yang seru saya lakukan Saya tidak pernah memikir Mereka harus beli Saya tidak pernah memikir Mereka harus gabung Tapi yang penting saya Syiar aja gitu Akhirnya Ketika sudah terkumpul Saya hanya bisa Melakukan semuanya itu Pokoknya dengan doa Karena Tadi doa Robito Hati-hati mereka itu Bisnis ini kan bisnis Manusia Dimana kita harus bisa Menyatukan hati kita Dengan hati mereka itu Hanya satu Yaitu Allah Jadi ketika mereka Tidak bergerak Saya ingat Allah aja Ya Allah Mitra ku si Anu Tidak bergerak Tidak aktif Tidak ada omset Ya Allah gerakkan hatinya Ya Allah lembutkan hatinya Ya Allah Ya Allah bangunkan semangatnya Itu aja doa Didoain semua Jadi mitra-mitra juga sama gitu kan Kemarin ada yang cerita Umi kok mitra ku susah tupuk gitu kan Ini kan sudah akhir bulan Mau lebaran gitu kan Saya hanya bisa berkata satu Doakan Jangan pernah lepas Ya dari doa Jangan pernah jauh dari Allah Akhirnya apa Dari talang kelapa Saya bisa menuju puncak kesuksesan Yaitu LED Tiba-tiba saya Diberi Allah cobaan Ibu saya sakit Enam bulan Saya bolak-balik gitu ya Ke Bangka Saya minta izin sama suami Karena ibu saya Tidak mau dirawat oleh orang lain Jadi dia hanya dirawat oleh Anak-anaknya saja Akhirnya Saya minta izin Senin sampai Kamis Jumat Sabtu Minggu Pulang kesini gitu Jadi dari situ langsung Langsung saya bilang bahwa Saya minta izin untuk di Palembang Saya hanya berdoa saja Saya follow up mereka hanya via WA aja Yuk bergerak ya Yuk bergerak gitu Tapi selanjutnya saya serahkan sama Allah gitu Karena Kondisi Kita sedang fokus sama orang tua gitu Akhirnya apa Setiap pulang ke Palembang Saya dengan kondisi lelah gitu kan Benar-benar saya pasrahkan sama Allah Ternyata Allah kasih Emasnya Saya dikasih Allah Satu jalur kokoh yang sangat luar biasa Dahsyat Itulah tim Bangka Yang sekarang sudah punya Tiga BC BC Pangkal Pinang Tiga BC Pangkal Pinang Empat BC Pangkal Pinang Lima Allah kasih lima LED di Bangka Itu saya yakin banget Adalah hadiah dari Allah Karena saya ikhlas merawat ibu saya Merawat Sakit gitu Selama enam bulan Saya tidak bisa syiar Saya tidak bisa PCA Karena Saya hanya ngurus beliau aja Yang dalam keadaan terbaring Jadi akhirnya apa Saya sempat gitu kan Ya Allah ini bagaimana omset Ternyata Masya Allah Diluar dugaan semua Allah kasih Omset yang tidak pernah anjlok turun Kita tidak bergerak Betul sekali Bisnis ini adalah bisnis Allah Asal kita bersandar Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Dan kita minta kekuatan Allah Kita tidak punya daya apapun Makanya ketika orang berbicara Bu Evi kok hebat Saya bilang saya tidak hebat Yang hebat itu Allah Bu Evi kok bisa Saya bilang saya tidak bisa Yang bisa itu Allah Bu Evi kok bisa sampai ke puncak kesuksesan Saya bilang yang menghantarkan saya hanya Allah Karena tadi Skenaro cerita saya itu dari awal Itu benar-benar Allah hadirkan 30 KTP Dengan didaftarkan oleh Pak Evi Dengan kondisi ternyata Setelah saya tahu sekarang Itu tetanggaan beda jalur Mereka protes Umi kok kami didaftarkan disini Saya bilang bukan Umi yang daftarkan Tapi yang daftarkan adalah BC Palembang 1 Nah disitulah Kalau saya berpikir sampai sekarang Itu bagaimana perjuangan Dan pesan saya juga Teruslah bergerak Jangan pernah berhenti Jangan pernah menyerah Jangan pernah kita katakan kita tidak bisa Karena tidak ada manusia yang bisa Tidak ada satupun orang yang bisa Tidak ada satupun leader yang hebat Itu kecuali karena memang Allah sudah redo banget Sekarang tinggal bagaimana kita mencari redo Allah Kalau Allah sudah redo Maka semua jalan itu akan dilancarkan Semua jalan akan diluncurkan Semua gerak kita akan dimudahkan Semua yang kita kerjakan itu akan dilancarkan Asal satu Kita bersandar aja semuanya kepada Allah Nah itulah yang saya tekankan kepada mitra-mitra saya Umi gimana sih Mi Kok saya masih kayak gini Saya melihat gaya ngomongnya aja udah tahu Ini bagaimana mau sukses Kalau dia sendiri merasa galau dengan apa yang Yang dia rasakan Kita tidak perlu galau Tidak perlu takut Tidak perlu kita merasa Aduh Mi nanti gimana Udah tenang aja Makanya setiap akhir bulan Saya hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah Walaupun om set turun Alhamdulillah ketika om set naik Ketika om set turun lagi Alhamdulillah Karena itu yang terbaik dari Allah Dan kembali lagi Ikhtiar kita juga Artinya ikhtiar kita itu bukanlah segala-galanya tanpa Allah Ikhtiar kita teruslah kita kerjakan Teruslah kita ikuti sistem Makanya ketika Pak Rudy bilang Mbak Evi bisa gak menciptakan manajer Saya bilang bisa Setelah itu mikir Manajer gimana ya Bismillah deh kayaknya yang ini gitu kan Waktu itu langsung saya ketemu promo Manajer sering bu point gitu ya Udah Akhirnya bagaimana cara mereka Supaya mereka sama-sama bergerak bersama saya gitu kan Dan ternyata Alhamdulillah ya Ingat setiap promo Flying Eagle Itu selalu dapet Setiap promo M3000 gitu ya Maksudnya bisa menciptakan manajer 45 manajer dalam 3 bulan Itu dapet reward gitu kan Itu justru saya sebulannya dapet 45 manajer gitu Padahal promonya 3 bulan gitu kan Itu terus saya gerak aja Saya alami saya tidak pernah terpikir Ada promo apa promo apa Yang penting saya gerak Makanya kaget ketika Manajemen datang Ataupun ada pengumuman Ternyata tiba-tiba Dapet saja gitu promonya Jadi Bismillah Geraklah Tanpa menggurui hasil gitu ya Tanpa harus menuntut Saya harus kejar ini Supaya dapat promo ini Tapi ketika kita maksimal Itulah yang saya haran gitu Tanpa ada promo Pokoknya saya gerak-gerak-gerak Semuanya dapat gitu Akhirnya apa Jadi indah kan Sehingga Yang kita Yang diberikan Allah kepada kita Itu bukan lagi sesuatu yang sangat minimal Tetapi Allah sudah berikan itu Sesuatu yang sangat maksimal gitu ya Itu yang Allah berikan ke saya Itu luar biasa banget gitu ya Karena apa Benar tidak pernah terfikir Saya harus gerak ini Saya dapat apa Enggak Tapi yang saya pikirkan adalah Ketika saya bergerak Ya Allah semakin Redo Saya ingin memberikan Catatan terindah Saya ingin memberikan Da'wah terbaik saya gitu ya Terutama Insya Allah disini HNI HPHI Yang sangat keren Aku HNI Insya Allah ANI Sukses 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 Ya Alhamdulillah Jadi Hari ini Kita sudah Ngobong-ngobong sama Bu Efi Mohon di Semoga bisa Meningkat Memperbaiki niat kita Meningkatkan iman kita Masya Allah Dengan Semua Ketakok Tawakal kita Kepada kuasa Allah Yang akan memberikan Terbaik untuk kita Apapun Kondisinya Pasti akan ada hikmahnya Semoga kita semua menjadi Diridoi Allah Dan menjadi sukses di HNI Bisa membantu Sesama lebih banyak lagi Bisa memperbanyak Bakwah kita Biar banyak yang tahu Kalau ada yang halal Ada yang bagus Di Indonesia Enggak perlu pakai produk yang lain lagi Insya Allah Terima kasih Bu Efi Atas Atas ini Atas semangat dibuat Kami semua Kata ceritanya berbagi Terima kasih Semoga kami bisa Mempraktekan dalam Bisnis kami nanti Saya Winser Triani Dan Ibu Fidah Ria Undur diri Mohon maaf Jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton